ini guys jalannya rusak jadi yang mau berkendaraan disini banyak yang berlobang kiri-kanan tengah ya ini juga atau lubangnya parah tuh jalanannya rusak jadi harus hati-hati kalau nggak sanggup jalan turunin kakinya wah rusak parah selamat menikmati nah ini dia guys jalanannya rusak banyak bolongnya terus nggak rata juga jadi kalau pengendaraan disini mungkin harus hati-hati kali ya ini lubang terus ini juga lubang banyak lubangnya guys lubang ini juga lubang punya kiri-kanan kiri-kanan tengah tuh lubang tuh oh aduh iya jalannya rusak tuh parah kali rusaknya gak rata kiri kanan terus kebatuannya juga tajam-tajam kapanlah dibetuli ini janji-janji tapi gak ada dibetuli ini aja nih perlubang ini ini iya iya rusak nah ini rusak ini juga rusak rusak perlubang ini guys yang aku bilang ini ini kalian lihat ya tuh ada genangan air di depan masih oops berhenti ah inilah rusaknya jalan ke kampungku guys nih tuh gak kalian lihat kan kalau hujan turun itu genangan air langsung menyelimuti lubang-lubang yang ada di jalan jadi harus hati-hati ya guys ini lubang ini juga lubang lubang lah semuanya ini juga jalannya kurang rata mana lah yang janji-janji ini udah naik dia lupa dia dengan janjinya hmm jalan ke arah kampung tuh lah ini mau kedolok seribu tapi ku videokan lah dari apa ya dari awal hingga akhir nanti tuh kalian lihat kan hmm oke 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 selamat menikmati 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 aduh selamat menikmati 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 aduh rusak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kaki selamat menikmati 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 iya Nah, nahan, nahan, apa Iya, dari arah mana kita, Tia? Simpeng 2, yang arah mau masuk ke sini itu Rusak semua, rusak Kalau arah ke raya sana, bagus sekali jalannya Ini, ampun Dimana pula ini ya, gimana ini sekarang? Hah? Ini di sekarang, udah dimana ini? Gak ada pula tulisannya Nah, ini dia guys, yang mau masuk ke kampungku Dolok Saribu Mari kita lihat jalannya Ya, ini sudah masuk, ini jalannya masih mulus guys Benar-benar masih mulus Nah, nanti akan aku tunjukin jalannya yang rusak Padahal udah dijanji-janjikan ya kan Mau dibagusin, mau dibagusin Tapi nyatanya, gak ada dibagusin Jadi kita lihat tuh, ini masih bagus nih guys Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel youtube ini Nah, hari ini aku mau vlog tentang jalanan yang ada di Simalungun Ya kan, jalannya yang rusak-rusak Aku pampangin nih Nah, sekarang aku mau pampangin jalan yang mau menuju ke kampung aku Dolok Saribu Dimana pernah dijanjikan akan mau dibagusi jalanannya Tapi sampai sekarang belum dibagusi Jadi mari kita vlog Nah, ini guys, jalan mau ke kampung aku Lihat kan jalannya Beda dari yang kutunjukin tadi kan Yang tadi mulus Ini Lihat lah Masih bebatuan guys Ini masih bebatuan ya Ini belum jalan mulusnya Aduh 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 Udah Ini batunya Ayo jalan Hah Iyudah Cepat-cepat juga Nah, ini dia Agak curam guys Karena ini tajam Ini tajam Jadi Roda motor tuh kayaknya rusak Tuh Sudah lihat kan dari sana Tuh Ini ada yang berlubang juga Tuh Tadi arah simpong sampai ke pertengahan tuh masih mulus ini arah Mau ke kampung Aduh Aduh Nah Jadi kalau kita Mau ke dolo seribu itu Harus hati-hati guys Apalagi yang bawa motor Kalau yang udah terbiasa sih gak apa-apa ya Kalau yang belum terbiasa yang Takutnya jatuh Atau licin Sampai sekarang belum dibagusin guys Jalannya Katanya sih mau dibuat aspal Tapi Sampai tahun 2023 Belum ada Penampakan Akankah jalan ini mau dibagusin Atau tidak Ini disini hati-hati ya Nah itu jalan mau tanjakan Jadi harus hati-hati guys Aduh Aku turun aja kali ya Daripada kenapa-kenapa Turun aja lah Turun aja Turun aja Turun aja Oh udah cepet Susah guys Ini batunya tuh Setajam ini Tuh Besar-besar Batunya Makanya Bahan-bahan motor tuh Susah Suka rusak Jadi beginilah jalan ke kampungku Bangun penuh terus Suka Sini Jalan Jalan Ayo Jalan Kita Kalau turunnya sih enak ya Begitu naik Tunggu lah mobil itu jalan di luar Tunggu Tolong dong yang janji akan memaspal jalan ke Dolor Saribu Tolong lah ditepati ya kan Udah tahun 2023 Masa sampai sekarang belum di bagu sisi jalan ke Tampungku Tengok tuh Aku terpaksa jalan guys Karena itu agak curam Ini tadi yang kubilang Kalau belum biasa Apalagi takut jatuh Mending turun Daripada naik Nah itu Jatuh lagi Jangan Nih batunya nih Bisa gak nih? Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Ini ada yang sampe atau belum? Kalau mau istilah dulu gak apa-apa Aku turun aja ya Aku turun aja ya Ini apa soalnya licin Kaki turun aja Kaki turun aja Kaki turun aja gitu Kalau yang berlobong paling ada beberapa Tapi yang paling meresahnya Tapi yang paling meresahkan itu karena jalannya bebatuan Dan bagatunya juga ada yang luar-luar Terus kalau misalkan kena roda motor Kadang juga mau licin Kadang-kadang yang di pinggirnya bolong atau di tengahnya yang bolong Kalau mobil yang lewat Kalau mobil yang lewat Itu motor bebatan tuh Itu motor apa? Motor bebek Tuh agak serem jalannya guys Jadi harus hati-hati Okay Yeah Yeah selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itu susahnya guys ayo 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 kebaksa jalan guys karena pergaduannya ngeri selamat menikmati jadi jadi tolonglah kepada petinggi-petinggi yang ada di si Malungun ya kan yang sempat mencalonkan dirinya disini yang sudah berjanji ingin memperbaiki jalan berlok 1.000 ya ditepati lah ini jalanannya susah sekali untuk pengendara motor apalagi kalau mobil kadang jalannya ada yang miring ada yang lubang di tengah nah ini bebatuan nih ini masih mending bebatuannya lengket di tanah ada tadi bebatuan yang dia keluar-keluar itu kalau ke senggol ban motor kelicin kali ya iya ha apa jatuh itu jadi tolonglah bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berjanji silahkan ditepati janjinya jangan sudah terpilih tapi lupa akan janjinya siapapun itu tolonglah perbaiki jalan yang ada di kampung pu ini kampung dolo saribu biar kami pun juga enak jalan enak juga keladang oke oke nah ini kalau turun-turunan ini agak takut juga ya karena bebatuan kalau naik-naikan pun juga takut karena ada bebatuan yang keluar jadi serba salah turun-salah naik tiba salah aduh aspah tahan dulu aduh ay selamat menikmati nah itulah batu-batu yang lepas dari tanah, itu yang ditakutkan kalau pengendara motor kena, jatuh licin apalagi boncengan, bawa anak gitu ya kan ini lepas ini kita di gereja katolik di jalan gereja katolik enak 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 udah mau deket lah ya Iya kan nah disini jalanan masih enak nih masih ada yang rata-ratanya yang jalan tadi tuh yang bebatuan yang ditakutkan nah itu batunya disini banyak sekali yang keluar-keluar jadi lecien selamat menikmati selamat menikmati turun-turunan apa itu oh iya nanti dijemput Abang Enang enggak sekarang jadi oh iya enang iya oke aduh terima kasih enang ini mau ngecas baterai ini dari siantar dipikir gak ada di simpang rupanya apa di siantar gak terpaksa iya enang makasih enang oh iya selamat menikmati nah ini batunya lepas jadi licin ini mau jalan rumah ya guys aduh sorry banget gak aku nampain wajah kami aku dan suami soalnya fokusnya ke jalan aja biar kalian lihat kan ya kan jalan ke arah rumah ya kan yang dijanjikan itu yang akan bagus tapi gak bagus-bagus sampai sekarang ih licinnya kalau kayak gini kempes gak dibandingnya bisa ya kalau kena yang tajam itu ya aduh nah ini sudah dibagusi guys sebagian nah yang ini yang belum nih yang arah ke rumah sejen dulu vlog kita hari ini itu tadi jalan yang sudah aku perlihatkan ya kan jalan-jalan yang ada di Simalungun itu kebanyakan yang bolong terus tergenang air dan itu bahaya bagi pengendara tapi belum ada kayak perbaikan-perbaikan belum lah jadi semoga nyata nomor 23 ini ada yang mau memperbaiki atau ada yang tergerak untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak yang bolong-bolong bahkan jalan-jalan yang bebatu di bebat apa bebatuan yang ada di Simalungun oke guys jangan lupa please subscribe like dan juga komen channel youtube ini sampai di ketemu di vlog berikutnya dadah selamat menikmati